Intro Diduga akibat tol air, 147 rumah di Cibadak kembali terendam banjir Sekitar 147 rumah warga di Keluran Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung terendam banjir Sejak Sabtu, 21 April 2018, malam Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun, dua rumah warga amruk akibat banjir yang terjadi di kawasan Jalan Pagarsih tersebut Wakil LPM Kelurahan Cibadak, Didin Rosidin mengatakan Banjir besar itu kembali terjadi di kawasan Jalan Pagarsih, Kelurahan Cibadak, Sabtu malam Sedikitnya 147 rumah warga terendam setelah air dari aliran sungai Citepus meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah hulu kota Bandung Ini banjir terbesar kedua setelah adanya tol air 147 kepala keluarga terkena dampak banjir Kata Didin saat ditemui di lokasi banjir, Minggu, 22 April 2018 Dia menyebutkan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut Namun, warga mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Selain itu, dua rumah warga amruk akibat banjir besar Tidak ada korban jiwa, hanya saja banyak barang elektronik dan benda berharga yang rusak Ujar dia Didin mengungkapkan, banjir besar ini melanda 3 RW yakni RW 06 Tercatat ada 14 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir Selain itu di RW 07 terdapat 100 kepala keluarga yang terdampak dan RW 08 dengan 33 kepala keluarga yang rumahnya terendam Lokasi paling parah ada di RW 07 dengan 100 rumah yang terendam Ucap dia Menurut dia, adanya tol air tidak mengurangi dampak banjir yang terjadi di perumahan warga di kawasan kelurahan Cibadak Justru, kata dia, banjir yang terjadi ketika hujan besar lebih besar dari biasanya Banjir di jalan pagarsi mungkin berkurang Tapi, air pindah ke perumahan warga Seperti kejadian tadi, Sabtu, malam, urcap Didin Didin menyebutkan, ketinggian air akibat banjir yang terjadi di RW 07 mencapai 2 meter Banjirnya tidak lama, paling cuma 1 jam sudah surut Tapi tetap saja, tol air pagarsi tidak menjadi solusi, kata dia Berdasarkan pantauan Inyusit, sejumlah warga masih berupaya membersihkan rumah mereka pasca terendam banjir Sabtu malam Bahkan, tim kesehatan dari puskesmas Cibadak langsung turun memeriksa warga yang terkena dampak banjir Terima kasih telah menonton!